Intro Kita mau informasi pertama pemirsa pendistribusi yang logistik pemilu Resmi diakukan sejak Senin Siang oleh KPU sejumlah kota dan kabupaten Selain menggunakan jalur darat distribusi ke kecamatan terjauh Dengan menggunakan helikopter, pesawat berbadan kecil dan juga kapal laut KPU Kabupaten Puncak Jaya mulai memuat kotak suara dan surat suara Yang telah berada di Bandara Mulia Puncak Jaya ke pesawat berbadan kecil tipe karavan Pendistribusian sendiri mendapat kawalan aparat keamanan hingga tiba di titik pencoblosan Letak geografis yang sulit membuat pendistribusian harus menggunakan pesawat karena tidak adanya jalan darat Ini karena memiliki situasi atau kewacaan bagus, kita sampai kebelah setelah hari ini bisa Wali kota Jayapura Ben Hurutomi Manu beserta KPU dan aparat keamanan Senin Siang resmi melepas logistik, surat suara, pelileg, dan pilpres Untuk dibawa ke lima kecamatan di kota Jayapura Sebelum melepas surat suara, wali kota Jayapura bersama KPU Bawa selu serta aparat keamanan Juga memusnahkan ribuan surat suara rusak di alaman kantor KPU kota Jayapura Logistik pemilu di kota Jayapura ini akan diantar menggunakan trek ke kantor distrik Yang tersebar di lima distrik di Muaratami, Adipura, Heram, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara Pada kota jangan lupa, maka bisa diantar menggunakan trek keamanan KPR, seorang tentara, seorang tentara, seorang tentara, seorang tentara, seorang tentara, seorang tentara Pertama satu tempat ada di wilayah Pemda Mimika dan helikopter TNI Angkatan Udara. Sebelumnya KPUD Mimika, PPD dan apa keamanan juga telah melakukan pendistribusian logistik pemilu ke distrik-distrikti pesisir pantai dengan menggunakan kapal laut. Pendistribusian logistik di tujuh distrik di pesisir pantai Kabupaten Mimika dan tembaga bura dinyatakan berjalan lancar dan aman hingga sampai ke tempat tujuan. Rianto Naya dari Jayapura dan Igo buat memuling dari Temika melaporkan.